Barasi, kala itu masih berusia belia, ketika Belanda menjajah Indonesia sekitar tahun 40-an. Ia hidup bersama kedua orang tuanya di Desa Dadeko, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luw, Sulawesi Selatan. Barasi menceritakan kisahnya, selamat dari kejaran penjajah kepada tribun Luw. Dia mengaku, kala itu, ia bersama dengan ibunya bersembunyi, agar tak ditangkap tentara Belanda. Di usianya yang sudah menginjak 90 tahun, Barasi masih ingat betul bagaimana penjajah menyiksa warga. Dirinya menambahkan, penjajah sempat menangkap pejabat rakyat lalu dibawa ke Belopa. Barasi mengaku, ia sempat bergabung ke dalam barisan ratusan pemuda untuk bergerilia. Kata Barasi, dalam melawan penjajah, para pemuda hanya mengandalkan peralatan seadanya. Kini, akibat perjuangan para veteran dan gabungan elemen masyarakat, Indonesia bisa merasakan merdeka. Usia kemerdekaan Indonesia kini menyentuh angka 79 tahun. Upacara hut ke-79 RI dilakukan untuk mengingat kembali perjuangan para veteran. Khusus di Luw, upacara hut ke-79 RI dipusatkan di lapangan Andi Jemah, kota Belopa. Sederet pejuang, saksi sejarah perjuangan Indonesia dalam melawan penjajah kala itu turut hadir. Sekretaris Legion Veteran Republik Indonesia, LVRI, Cabang Luw, Dirman Arka menerangkan, setidaknya ada 200 pejuang yang akan hadir. Dirinya menambahkan, saat ini ada 10 ranting LVRI yang dilibatkan dalam prosesi upacara kemerdekaan. Pak bisa dijelaskan hari ini yang mengikuti upacara dari Legion Veteran itu ada berapa orang yang datang? Ya, jadi pada hari ini undangan yang kami edarkan, sebanyak 10 ranting, sekitar 200 orang yang diundang untuk hadir pejara pada hari ini. Ini yang datang ini, yang paling tua ini umur berapa Pak? Yang paling tua ada yang umur 100 tahun itu sekarang. Ada berapa ranting Pak yang diundang untuk? 10 ranting, jadi Kabupaten LVRI ini veterannya itu 10 ranting. Itu di Kecamatan apa saja Pak? Mulai dari Buah, Pondrang, Pondrang Selatan, Kamandrek, Bajo, Belopak Utara, Belopak, Suli, Laromba Selatan. Saat ini masih ada veteran yang belum diakomodir atau bagaimana Pak dari pemerintah? Sebenarnya itu sudah terakhir semua, cuma biasa dari penipahan SK-nya itu biasa yang belum ada yang datang dari pusat. Jadi selalu ada bantuan juga Pak dari pemerintah? Ya, begini nanti ini ada semacam jenderal matanya nanti. Masih ingat waktu perjuangannya kemarin itu seperti apa Pak, tahun lalu penjajah? Ingat itu. Itu tahun berapa itu Pak kemarin? Tahun 45. Tahun 45? Itu kemarin itu seperti apa Pak waktu masa penjajahan itu, 45 itu? Itu kan sasarannya itu wilayah saya siwa kan, disitu beranda, di terjang. Jadi kita sempat bergerila juga Pak di hutan? Iya, sempat saya di dalam barisan juga itu Pak. Kita masuk dalam grup apa Pak waktu itu? Pemuda Indonesia. Oh masuk dalam grup pemuda yang melawan penjajah Pak di? Iya. Jadi sempat melawan penjajah, melawan Melanda juga waktu itu Pak? Segera masuk. Jadi pakai apa waktu itu Pak? Pakai bambu. Pakai bambu rucing dulu? Pak, waktu penjajahan kemarin sempat masuk hutan itu berapa lama itu Pak? Begitu pun teman-teman satpon. Tidak masuk hutan. Tidak masuk hutan? Tidak. Tidak. Sampai kita ada yang disyeret, dibunuh. Oh ada yang dibunuh juga teman-teman? Ada yang dibunuh. Yang paling dingin waktu itu apa Pak Pak? Waktu penjajahan itu? Waktu melawan penjajah itu? Iya. Kemarin. Itu kan ditangkap itu pejabat rakyat itu. Waktu dibawa di Bilopo ini, dibantai di situ. Ada yang meninggal, ada yang tidak. Berarti kita selamat juga Pak dari pembantaian juga itu? Iya, selamat saya. Total waktu? Tinggal sama Mama. Kalau Bapak sendiri disyeret, dibawa di Bilopo, dia nyaya. Oh dia nyaya ya? Iya. Waktu berjuang kemarin itu berapa orang itu Pak? Bumbu-bumbu muda? Ada ratusan. Jangan kan ratusan ribuan seluruh rakyat Indonesia itu di Nui itu, Malawang. Berarti kita basisnya kemarin di Siwa? Di tempat bulawang. Di Siwa, di Siwa. Di Siwa. Di Gampung. Orangnya Andi Mahmuda. Oh orangnya Andi Mahmuda? Iya. Itu berapa lama itu kemarin Pak? Dari tahun Pak? Bukan 10 tahun? 10 tahun itu. Baru kita numpuhkan Belanda itu. Berarti hanya modal bambu runcing Pak? Iya. Perhatikan. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. S yeah.